Niat menolong, malah dituduh penculik Ada seorang ibu dan anaknya yang sedang berada di kereta bayi Disitu juga ada pemulung nih Nah, kereta bayi itu tiba-tiba jalan ke belakang Hingga hampir jungkir balik Namun akhirnya, ada pemulung itu yang menghentikannya Ketika pemulung itu sedang memeriksa bayi Apakah baik-baik saja? Tiba-tiba si ibu ini menyadari dan langsung menuduh pemulung itu Dan datanglah seorang pria yang juga ikut menuduh pemulung itu Dan datang lagi seorang nenek-nenek Akhirnya mereka ribut tuh Nah, gak tau kenapa si nenek-nenek itu membanting barang berharganya si pemulung itu Saking sewenya apa gimana sih? Pemulung itu pun langsung terkejut dan mengambil barangnya itu yang sudah rusak Ketika pemulung itu hendak pergi Dijaga tuh sama dua orang satpam Nah, di sisi lain Ada satpam yang berjaga di pos sedang melihat CCTV-nya Disitu terlihat nih Sebenarnya pemulung itu tuh bayi Karena sudah menyelamatkan bayi anak dari wanita itu Akhirnya si satpam itu bilang Kalau pemulung itu gak bersalah Nah, orang-orang yang ada disitu akhirnya minta maaf Ada yang memberi HP, ada yang memberi makanan Dan juga ada yang memberi uang Bagaimana menurutmu? Perbedaan ruang sidang DPR di Indo dan di Inggris Yang pertama adalah fasilitas ruang sidang Jika di Indonesia Para anggota DPR diberikan fasilitas seperti meja, mic, dan kursi yang nyaman Hal ini justru berbeda dengan DPR Inggris Karena mereka tidak menggunakan mic Harus berbicara dengan lantang Tidak memakai meja Dan harus bertemeta dengan yang lainnya Hal ini dilakukan oleh Inggris Agar anggota DPR tidak tertidur saat rapat Dan bisa fokus dalam topik Dan mampu berbicara dengan tegak Yang kedua adalah sikap ketua sidang dalam berdebatan Di Indonesia, anggota DPR yang tidak sejalan dengan pemikiran saat perdebatan Maka mic-nya akan dimatikan oleh ketua untuk menenangkan keadaan Sedangkan di Inggris Karena mereka tidak memakai mic Maka ketua sidang akan berteriak untuk menenangkan peserta sidang Ketiga adalah bentuk ruang sidang Di Indonesia, bentuk ruang sidangnya adalah Sejajar dan menghadap ke depan Dan ketua sidangnya berada di depan Sedangkan di Inggris Bentuk ruang sidangnya justru melingkar selayaknya ring pertandingan Yang mana ketua sidangnya berada di tengah Hal ini dilakukan oleh Inggris agar para anggota TPR bisa saling adu argumen Dengan berbantah-bantahan yang membuat seluruh anggota fokus dan tidak akan tertidur Ada yang masih ingat gak cuy? Polnari, si dukun cilik yang pernah viral pada tahun 2009 asal Jombang Karena memiliki batu ajaib Saat itu ketika lagi main hujan-hujanan nih Tiba-tiba ada suara petir menggelegar Dan kepalanya ini kayak kerasa ada yang mukul gitu Kemudian seluruh badannya ini merasakan hawa yang panas Lalu seketika, dia menemukan batu di bawah telapak kakinya Batu itu dipercaya diuni oleh dua makhluk astral Cewek dan cowok yang dikasih nama Rani dan Rono Nah katanya nih, dari kedua makhluk inilah Polnari diberi amanat untuk menolong orang yang sakit Dan memang sulit dipercaya Saat itu bener-bener ada banyak orang yang sakit Bisa sembuh karena batu itu Dengan cara meminum atau mengoleskan air Yang telah dicelupkan batu itu Namanya ini langsung terdengar di seluruh penjuru Indonesia dong Namun seiring berjalannya waktu Polnari ini terlupakan Tapi baru-baru ini, nama Polnari trending lagi cuy Gara-gara ada video Polnari yang mencoba untuk menjadi komika Video itu seolah-olah mengobati rasa rindu kepada orang yang mengenalnya Aho adalah pria jenius gak seperti kalian Dia mengambil ulat di tanah Lalu pergi ke ruang kerjanya Dia memanaskan plat besi Ia meletakkan ulat itu ke atas plat Ulat itu jokit pargo itu kepanasan dan akhirnya gosong Menurut kalian nih, apa yang bakal Aho lakukan? Aho meletakkannya di meja lalu memungutnya Saat kepala sipir gak liat Aho menyilinap masuk Ia menghancurkan ulat itu menjadi bubur Dan memasukkannya ke dalam teh kepala sipir Kemudian Aho minta izin untuk ke toilet Bang, saya mau izin ke toilet Dasar tukang ngebrot Yaudah sana, cepat kembali Oke bang Di saat itulah kepala sipir meminum tehnya Gak lama, perutnya sakit tuh Ia mencret-mencret di toilet Kepala sipir meletakkan sabuk kunci itu di luar pintu karena buru-buru Aho membuka pintu secara perlahan Jangan ada suara pokoknya Ngintip dulu bentar, lagi ngapain sih nih sipir? Takutnya lagi ngocok kan? Dia mengeluarkan sabun dari kantongnya Wah, buat apa nih? Aho memasukkan kunci ke sabun itu Oh, hatinya berdebar kenceng banget tuh Berhasil gak ya? Aho mencetak kunci dengan sabun Setelah itu, ia menyembunyikan sabunnya ke atas jendela Dan dia berpura-pura seolah dia baru keluar toilet nih Aho kembali ke kamarnya Sambil pura-pura kecapean gitu Abis kerja rodi gitu kan Kemudian ada temannya datang Ternyata dia cepu anjir Dia melaporkannya ke penjaga Kalau sabun di toilet, hilang dan Aho yang mencurinya Kepala sipir ini bilang Cuma sabunnya hilang kenapa lapor ke saya? Dia kesal dan memukul orang cepu ini Disini Aho batin nih Mambus kau Jadi orang cepu bedah Kemudian datanglah kepala sipir Karena mendengar ada keriputan Si orang cepu ini bilang Pak, lapor pak Tadi saya lihat si Aho ini bawa sabun keluar Benarkah itu Aho? Gak pak, bohong pak Dia tuh yang suka mainan sabun Akhirnya kepala sipir itu pergi Singkat cerita Saat bapak ini di ruangannya Dia mikir nih kayak ada yang aneh Kemudian dia menetap kuncinya Mencium kuncinya Kok kayak bau sabun gitu ya? Kemudian dia ngambil sabun tuh Dan ternyata benar Lanjut part 3 gak nih? Keesokan harinya Aho ke toilet lagi nih Dia mastiin tuh Di sekitar aman gak ya? Setelah itu Dia mengambil sabunnya di atas sendela Lalu bergegas ke ruang kerja Untuk mencetak kunci Setelah 1 detik kemudian Kuncinya udah jadi Hebat banget tuh kan? Jadi pengen dibikinin kunci kesuksesan deh Esoknya Saat Aho bertugas piket bersih-bersih Setelah melihat sekeliling Gak ada orang Dia mengambil kuncinya tuh di sepatunya Lalu membuka gembok Tiba-tiba Selamat pagi ngap Apaan tuh di tangan? Aho kaget banget dong Saking kagetnya Kuncinya tiba-tiba loncat ke mulut Aho Ketelenda tuh kuncinya Dan film pun selesai Selebrasi yang berucung tragis Niat merayakan kemenangan Pembalapasal Indonesia ini Justru mengalami insiden yang mengerikan Kisah ini dialami oleh Muhammad Fadli Yang dimana pada tahun 2015 Ia berhasil memenangkan kejuaraan Asia Road Racing Sesaat setelah melewati garis finish Fadli pun memperlambat motornya Dan menyampa para pengunjung dari pinggiran lintasan Namun sayangnya Beberapa saat kemudian Pembalap motor asal Thailand Yang masih dalam kecepatan tinggi Langsung menghantam motor Fadli dari belakang Kerasnya tabrakan tersebut Membuat kaki kiri Fadli hancur Dan harus diamputasi Meski kehilangan satu kakinya Semangat Fadli untuk menjadi juara pun tidak pernah padam Muhammad Fadli pun beralih menjadi atlet balap sepeda Berkat kekegihan dan mental juaranya Ia pun berhasil meraih medali emas Pada ajang Asian Paragame 2018 Sandi dan Plankton sedang melakukan percobaan ala teleportasi Dan Spongebob menjadi bahan percobaannya Saat percobaan pertama gagal Karena hanya mata saja yang berpindah Squidward ketakutan Karena melihat mata yang melayang milik Spongebob Lalu dilakukan lagi percobaan yang kedua Kali ini tetap gagal Karena yang pindah hanya mulutnya saja Dan percobaan yang ketiga Hanya badannya saja Terus diulang Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Sampai akhirnya Mereka berhasil memindahkan seluruh badan Spongebob ke tempat lain Cerita ini memiliki pesan Buat kalian yang sedang berusaha Untuk mencapai cita-cita Terus mencoba dan pantang menyerah Karena kegagalan adalah sebuah proses dari terciptanya ke berhasilan Susu terbersih di dunia Ini adalah susu yang dibuat tanpa dari hewan Dan dua orang ini yang membuatnya Namanya Ofif dan Ori Mereka berdua ini yang menemukan masalah pada susu sapi Karena susu tradisional tidak sebaik apa yang ditayangkan di TV Dan menurut mereka Susu itu tidak sehat Karena memang mengandung laktosa dan kolesterol Memproduksi satu botol susu bisa menghabiskan seribu liter air mineral Dan yang paling utama Susu berasal dari hewan Satu lagi nih Memproduksi susu berarti melakukan kekejaman terhadap hewan Itulah mengapa mereka membuat inovasi baru Mereka menyalin gen dari sapi untuk membuat susu Lalu mengubahnya menjadi mikroba Jadi sekarang Kamu tidak membutuhkan sapi untuk membuat susu Hanya mikroba Dengan fermentasi mikroba ini Bisa membuat protein susu Dan dari protein ini Jadi susu yang sama persis Dan rasanya juga sama persis dengan susu sapi Tapi perbedaannya Susu ini jauh lebih sehat Dan tak ada sapi yang tersakiti dalam prosesnya Gimana? Minat untuk mencicipinya? Bagi kalian sebagai anak awal tahun 2000an Mungkin udah gak asing lagi dengan serial kartun Chalk Zone Bercerita tentang seorang murid SD Yang bernama Rudy Taboti Yang memiliki sebuah kapur ajaib Yang bisa membawanya masuk ke dunia Chalk Zone Atau zona kapur Ada teori menarik tentang kartun ini Dimana karakter utamanya Yaitu Rudy Taboti Sengaja menciptakan dunia kapur Untuk mengatasi masa lalunya yang suram Beberapa fans percaya Bahwa Rudy ini sangat terluka Dan trauma akibat aksi bullying yang dilakukan oleh teman sekelasnya bernama Reggie Gak hanya itu Kedua orang tuanya juga Sangat sering mengabaikan dirinya Di sekolah Gurunya juga sering memarahinya Sehingga Rudy hampir tidak memiliki teman Selain Penny Hal itulah yang membuat Rudy Mengalami gangguan skizofrenia Dia kemudian berhalusinasi Kalau dia ini punya kapur ajaib Yang bisa membawanya ke dunia kapur Padahal Semua aktivitasnya tentang dunia kapur Hanya halusinasinya saja Dan temannya Penny Tidak benar-benar menemani Rudy Ke dunia kapur Melainkan menjaganya Ketika Rudy sedang berhalusinasi